Performa P3 Sulsel di pemilu 2024 patut diacungi jempol karena berhasil memenangkan delapan kursi di DPRD Sulsel. Poleksi ini membawa partai berlambang kaabat tersebut berhak mengunci satu kursi unsur pimpinan di parlimen tingkat provinsi. Ketua P3 Sulsel Imam Fauzan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan yang diberikan kepada kader P3. Sejak ditunjuk sebagai ketua pada 2021 lalu, Imam Fauzan telah menargetkan perolehan satu kursi pimpinan DPRD Sulsel yang akhirnya berhasil tercapai. Meski P3 hanya mempertahankan satu kursi di Dapil Sulsel I untuk DPR RI, perubahan komposisi kursi pimpinan DPRD Sulsel periode 2024-2029 menunjukkan peran signifikan P3 bersama beberapa partai lainnya. Sekretaris P3 Sulsel Nur Amal mengaku bersyukur karena perolehan kursi P3 naik signifikan dari pemilu 2019 lalu serta keberhasilan P3 dalam memperoleh kursi pimpinan di beberapa kaupaten dan kota. Pengamat politik Andi Ali Armonanto menyeroti kejutan dalam pemilu 2024, di mana beberapa partai berhasil memaksimalkan kinerja politiknya dengan meraih kursi pimpinan, sementara yang lain mengalami penurunan kursi. Ali menekankan peran individu caleg dalam meraih suara signifikan yang kemudian mendukung kesuksesan partai. Terima kasih telah menonton!